adakah kecurangan dari juri saat menggunakan stopwatch banyak-banyak ada juga yang permainannya gini biasanya topwatch itu burung masih gelagat udah dipencet burung udah berhenti jurinya udah bilang putus tapi dia pura-pura nengok pencet jadi kesalahan-kesalah itu gua bilang ada beberapa second lah ya makanya gua bilang ke teman-teman juga lu jadi pengawas juga kalau perlu pakai video gua juga jurinya dan laporan ke gua gua pernah nih ya kita cerita di sedikit ya gua main di event lainnya yang menggunakan stopwatch karena pengawasannya kurang burung sedikit ya kan tapi dia bermain lah semua penonton tahu lah mana yang kualitas mana gitu tapi yang kualitas itu yang kalah itulah makanya kurang pengawasan gitu dan jadi juri bisa berbuat curang tuh dengan stopwatch itu kalau ada di gua ini ini penting ngomong ya ke teman-teman semuanya kalau ada di kovdar gua itu kan kita tunda kita akan tunda untuk juaranya oke kawan-kawan kita lanjut ke segmen berikutnya ya adakah ya kecurangan dari juri saat saat menggunakan stopwatch banyak-banyak Pak jadi awal mula kecurangan itu dari temen gua namanya Bima jokinya Bersandong ya Bersandong kata dia ah penilaian selesai kan digantung kenapa enggak penilaian sebelum mulai digantung juga bener kenapa gue bilang gitu dia mau makan waktu lu pas megangnya ada orang yang mencet dulu cek memang masih kosong pas lu lewat dia mencet walaupun 2-3 detik itu pengaruh banget Oh akhirnya gua gantung suruh gantung itu dari penelpat peserta juga gitu nah ada juga yang permainannya gini biasanya di stopwatch itu burung masih gelagat udah dipencet burung udah berhenti jurinya udah bilang putus tapi dia pura-pura nengok iya jadi kesalahan-kesalah itu gua bilang ada beberapa second lah ya makanya gua bilang ke teman-teman juga lu jadi pengawas juga kalau perlu pakai video juga jurinya dan laporin ke gua karena gua nggak ada urusan sama juri juga kalau misalnya seperti itu ngapain gua pakai bener nggak bener makanya juri ya kalau misalnya lu mau nyari Odengan-Odengan silahkan di event lain di gua nggak ada tapi di gua bisa gua rekomendasiin lu main ataupun lu jadi juri-juri yang lain bisa misalnya lu mau masuk juri ini udah minta surat rekomendasi dari aduki siap gua laporan juri-juri pecahnya siap enak 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 itu makanya ada keuntungan banyak makanya gua bilang kan hati-hati di Kopdar juri pada main di stopwatch itu bahwa kebanyakan disitu sih di akhir biasanya di akhir itu harus diwaspadai banget iya makanya tingkat kewaspadaan untuk pengawasan yang harus bener-bener ada gue pernah nih ya kita cerita di sedikit ya gua main di event lainnya yang menggunakan stopwatch karena pengawasannya kurang burung sedikit ya kan tapi dia bermain lah semua penonton tahu lah mana yang kualitas mananya itu tapi yang kualitas itu yang kalah itulah makanya kurang pengawasan begitu dan jadi juri bisa berbuat curang tuh dengan stopwatch itu kalau ada di gua ini ini ngomong ya ke teman-teman semuanya kalau ada di Kopdar gua itu kan kita tunda kita akan tunda untuk juaranya gitu tuh jadi kita ada kalau ada bukti video kita akan review videonya sesuai nggak gitu kalau memang enggak biasanya meminimalisir seperti itu biasanya di hadiah juara satu juara dua hadiahnya sama karena ya udah udah terlanjur kan daripada nanti gimana ya cara solusi yang terbaik iya karena biasanya jurinya di setop peserta suruh pulang iya kalau gue kayak gitu ya udah ngecoreng lomba gua karena memang setiap masalah itu memang harus ada bukti otentik ya ya otentiknya orang kadang-kadang ngomong komplain doang tapi bukti nggak ada udah beli tiket loh berhak dong kita komplain berhak kalau ada bukti otentik kalau cuma bacot doang gua lebih percaya sama juri betul betul karena komplainan itu bagi gua itu banyak banyak sih ada yang komplain gara-gara misalnya gua pernah ngalamin jangan pakai juri ini aku tanya ke orang lain itu siapa sih dia udah juri ini Oh pantasnya dia ada ketidaksukaan antara organisasi jangan pakai IWO ini a individual ya pas ternyata Oh dia punya IWO sebelah jadi dia intimidasi gua ya iya iya terus ada yang komplainnya tuh ngebandingin burung yang lain masuk burung gua kalah sama ini maksudnya tanya dia kemarin ribut A sama main ini jadi nggak terima kalau kalah sama burung ini Oh jadi bukan ada kesalahan di juri jadi bener-bener ada kesalahan di faktor lain jadi kayak komplek gua salutnya sama lu gitu lu nggak nggak mau terima omongan dari si A untuk memusuhin si B gitu ya karena balik lagi kita masih ketemu lagi di lomba karena memang di kicau mania ini kita ya khususnya di kicau di apa ek-ek ya ek-ek mania ini kita memang nantinya ketemu-ketemu lagi dia lanjutnya gitu pasti makanya ngapain sih kita ribut-ribut udah tua malu ya hahaha udah masih muda hahaha ya oke gua mau tanya lagi nih ya nih ya Seperti apa sih permainan sticknya kalau di penilaian setik itu biasanya penilaian stick misalnya kalau di Los punya dia berani jadi lemparannya itu di misalnya nih 11-15 di sebelah sudah udah cabut merah jadi udah ngitung lagi itu kebiasaan ya apalagi ketemu burung temennya nah biasanya kayak gitu burung nggak punya atau apa langsung digas terus itu pernah terjadi jadi sebelum ada stopwatch gue ngalamin itu iya 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 jadi aneh gue bilang kan bukan setik banget kalau Jawa Timur sebutan iya iya yang satu nyebutnya lambat yang sebutnya cepat ada aja ada iya makanya itu jadi akurasinya agak sedikit karena mulut lho aku hati lah mulut ya hati gitu jadi ya meminimalisirnya agak sedikit susah makanya ya tiket-tiket mahal salah dari gue sih stopwatch itu lebih akurat nah permainan-permainan stick sebutan itu sama aja pasti ada cuma kan balik lagi ya kan kalau dua burung kayaknya nggak mungkin deh nah mungkin-mungkin aja sih ya kan ngomong-ngomong gue sampe ngerokok nih nggak apa-apa jadi kalau permainan-permainan stick nah permainan stick di restart juga ada bang nggak nggak jadi gue nemuin kemarin jadi kan suka dibagi dua klotter dia naik dua kan sistem dikocok ternyata dia permainan jurinya gini makanya gue akan terapin namanya love but restart restart point jadi restart point itu dikocok restarnya iya bener ketika dikocok kalau ada dua pilihan dia ngepaskin yang kecil dia ngepaskin yang gede salah satu diambil pasti dia juara dia salah satu itu gua baru tahu kemarin ya ternyata itu bener makanya sistem restart kalau dua klotter kita ada lima misalnya nih 250 500 700 1000 sama lost point iya 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 jadi di lossin sekalian iya iya jadi namanya juga kocok ya kan sistem kocok ya restrisnya hoki-hoki yang gambling ya kan nah kalau misalnya dua ya kan 500 sama 700 terjadinya adalah dia ngepaskin yang sesi pertama dia ngepaskin yang 500 iya dia ngepaskin yang 740 itu itu baru ketahuan kemarin oh menurut gue ini bagus juga karena apa lu sudah ngajarin gua gitu walaupun motivasi lagi buat lu nih iya gimana caranya orang-orang seperti itu ganteng gak ganteng karena lagi dibagi dua klotter tuh bukan cuma pengen nguntungin juri ataupun apa tapi balik lagi ya biar lebih rame lagi semangatnya lagi gitu kalau kena harus juga kalau misalnya megang empat itu udah susah tiga maksimal iya iya satu juri tiga burung iya itu makanya di Kopdar tuh ya minimal 20 juri 20 juri jajinya lumayan kalau misalnya 500 kali 20 berapa bener 10 juta 10 juta tuh bener-bener tapi yang gua tahu sih honor setiap event lu juri-jurinya pada seneng karena memang dimakmurkan jurinya karena hampir potongan-potongan kayak rokok kan gak gitu Alhamdulillah berkah juga ya berarti terus eh honor ya honor rokok ya rokok gitu kayak kemarin di-list sama gua sebelum lomba di-list dulu rokok-rokok nih ada yoni yang ngasih rokok iya ada ya ngomong-ngomong nih di situ kan memang yang namanya restok restar kocok iya kan yang sudah lu terapin itu kan memang sudah ada edukasi nanti dari ABCD nih Nah untuk masalah rekapan nih untuk kecurangan rekapan itu bisa terjadi nggak sih waktu itu jawab itu perjadian bener-bener juri bener ya kan peserta juga udah bener rekapannya nggak bener pulpen sakti iya jadi kata gua kok bisa juara gua belakang ternyata dia mainnya di rekapan dan dia jujur gua mah gua nyari orang yang suka ngodeng nggak bisa ngodeng di event gua juri nggak bisa diodeng ternyata di rekapan yang bisa di bener Astaga gua belakang makanya kecurangan tuh bisa di mana aja loh di juri udah nggak bisa di rekapan dia yang ambil bener kata yang di TV-TV itu lah kejahatan bukan karena dari niat pelakunya tapi karena ada kesempatan nih jangan sampai ada kesempatan makanya kalau bisa nyari saya kapan yang lu ya orang dari luar lah jangan sampai di itu makanya yang perlu diawas ini semuanya kayak sering kan gua bilang silahkan kalian foto ya kan foto itu bukan yang cuma punya kalian doang yang lain juga gitu iya selama popdar konsep ini gua tahu memang yang rekapnya itu sekarang memang bukan juri yang bertugas betul tahu gitu bahkan ya ada beberapa edukasi gua udah ada dua vlog gua tentang kesalahan juri main di restar ya kan ataupun poinnya di presid itu ada trik-triknya itu nanti aku bahas tapi untuk yang dikicauan gua belum itu harus pengalaman sih masih 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 gua juga kalau di kalau gantang mora masih teriak-teriak sih teruk sih juga gitu ya lebih tinggi ya ha 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 ya ha 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 Erik